Intro Kereta api cepat dan amdalnya Proyek strategis dan fenomenal bisa menimbulkan antusiasme Yang menggagas dan menjalankan proyek Ingin melihat yang diangankan lekas mewujud Namun munculnya wacana kritis tentang analisis Mengenai dampak lingkungan amdal pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung Menegaskan kita harus tetap taat peraturan dan ketentuan Terkandung di dalamnya falsafah melindungi lingkungan Dan terpenting memperhatikan keselamatan pengguna layanan kereta api kelak Berita di harian ini dokumen amdal muncul sehari menjelang Peresmian pembangunan kereta api Padahal dalam sidang komisi penilai amdal ada keberatan sejumlah pakar Pemerintah daerah dan warga Di antara keberatan itu adalah daerah rawan bencana Dampak terhadap daerah tangkapan air Akwifer air tanah Pencemaran dan pengolahan limbah beracun berbahaya Seorang penilai Widodo Sambodo mengatakan Dokumen amdal punya sifat kehati-hatian dan kajian ilmiah yang kuat Datanya harus diambil pada dua musim hujan dan kemarau Karena kondisi alam di kedua musim itu jauh berbeda Maka dokumen amdal tidak bisa disusun cepat-cepat Kecuali kalau mau dapat data yang tidak valid Atau validitasnya diragukan Kata Widodo Argumen lain dikatakan guru besar hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf yang mengatakan Memanfaatkan lahan tidak sesuai peruntukan bisa dipidanakan Ketiadaan suatu proyek dalam tata ruang Mengakibatkan izin lingkungan rentan diuji keabsahannya di pengadilan Jika izin lingkungan dibatalkan pengadilan Proyek akan terhenti dan menimbulkan kesan ketidakpastian hukum Bagi investor Kata Asep menambahkan Kita mengulang pendapat para ahli Untuk menyegarkan pikiran kita bahwa Menyelenggarakan proyek Lebih-lebih yang strategis Membutuhkan persiapan seksama Dan tidak terburu-buru Kereta api cepat Dengan trek sepanjang 142 km ini juga Harus dilengkapi kajian lingkungan hidup strategis Yang menjamin Proyek ini Tidak mempengaruhi lingkungan Dan daya tampung Serta daya dukung lingkungan Ahli lain Menyoroti Resiko bencana gempa Pada jalur kereta Pemerintahan Presiden Joko Widodo Yang punya semangat besar Mengembangkan infrastruktur Dan sistem transportasi Kita dukung Namun Demi kepentingan lebih besar Dan keselamatan penggunanya kelak Ketaatan pada ketentuan Dan peraturan wajib dijaga Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Seyogianya Menjadi model yang baik Bagi proyek besar selanjutnya Dalam hal ketaatan Pada sistem dan prosedur yang berlaku Kiranya dengan tertib mengikuti semua itu Tidak hanya akan diperoleh Hasil tanpa celah Tetapi juga aman dan selamat Saat dioperasikan Dan lingkungan Tetap terpelihara Terima kasih Terima kasih